Halo, selamat datang di ngidul ngalabung mefilme jadul Ya apa kabar, saya sihat kabar saya keluarga dong ya Balik mani ambil aku Icang dengan quotes hari ini Cara terbaik membuat orang ingat pada kita adalah dengan meminjam uang lulu Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film berjudul Minority Report tahun 2002 Wah ini film sangat-sangatlah epik dan serulur tapi kalian harus benar-benar fokus Karena film ini agak rumit tapi tenang sudah tak jelaskan semudah mungkin seperti biasanya Minority Report bercerita tentang dunia masa depan dimana tidak ada lagi pembunuhan Karena kepolisian selalu bisa meramalnya dan mencegahnya sebelum terjadi Namun justru kecanggian teknologi itulah yang menimbulkan dilema juga kecacatan Seperti apakah keepikan film satu ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan Ngewer dari dulurku Austin Hosea ya Cak, mau nanya tapi harus cepat soalnya HPku udah 1% Jadi aku mau nanya... nani... nani? 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 Pada tahun 2054 Departemen Kepolisian Masa Depan yang disebut Pre-Crime Telah beroperasi selama 6 tahun dan semua pembunuhan berhasil dicegah Karena ternyata dengan keberadaan 3 manusia peramal yang dijuluki Pre-Cox Polisi mampu mengetahui pembunuhan yang akan terjadi Cara kerjanya kurang lebih kayak begini lor Ketiga Pre-Cox yang dilengkapi dengan peralatan khusus Mampu mengirimkan visual pembunuhan yang akan terjadi Lengkap dengan nama korban dan pelaku juga waktu pembunuhannya Yang jadi masalahnya lor Jika pembunuhan berencana bisa diketahui 4 hari sebelumnya Namun ada pembunuhan-pembunuhan secara spontan yang tidak direncanakan Karena berbagai alasan Dan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi Plus lokasi pembunuhannya juga tidak diketahui lor Pembunuhan secara spontan ini akan keluar dalam bentuk bola merah Dengan nama korban dan pelaku yang tertera Pagi itu kepala polisi Pre-Crime yaitu John Mendapatkan misi bola merah atau pembunuhan spontan Yaitu seorang suami yang membunuh istrinya sendiri dan seorang pria lain Dari visualisasi yang muncul John pun menganalisis dimanakah rumah keluarga tersebut Yang akan menjadi TKP pembunuhan 13 menit lagi Karena mereka baru pindah membuat John kesulitan mencari tahu lokasi pastinya Komplek rumah pun akhirnya diketahui Begitu pula dengan patokan rumah yang berada di depan taman bermain Gak pake lama John berserta timnya pun otw ke komplek tersebut Menggunakan pesawat super canggih Di saat yang sama keluarga suami istri ini pun sedang bersiap Si istri menyiapkan keperluan anaknya sekolah Sedangkan si suami akan berangkat kerja Sampai akhirnya ketika si suami otw ke kantor Dia sempat melihat seorang pria mencurigakin di taman Yang beberapa kali memantau rumahnya Si suami pun berhenti di pepohonan untuk mengawasi Dan ternyata pria misterius itu masuk ke dalam rumahnya Si suami pun diam-diam balik ke rumahnya lagi Dan betapa terkejutnya dia melihat istri tercintanya Berselingkuh dengan pria tersebut Si suami pun menangis di sebelah kasur Emosinya semakin tidak terkendali Apalagi mereka berselingkuh bersenang-senang di atas kasurnya Sementara itu John dan tim sudah sampai di taman Tapi halah rumah-rumah di sana sama semua dong bentuknya Satu menit lagi pembunuhan akan terjadi John yang melihat salah satu rumah pintunya terbuka Mengonfirmasi kerekannya Jet di kantor Lalu ketika Jet mengatakan bahwa rumah TKP pintunya memang terbuka John dan tim pun segera berlari Mencegah pembunuhan terjadi Si suami pun akhirnya akan dipenjara Karena pembunuhan yang akan dilakukannya Inilah dilema teknologi canggih precox Yang mirisnya malah memenjarakan si suami Padahal akar penyebabnya adalah perselingkuhan istrinya Sungguh tidak adil bukan lur Dan inilah laporan minoritas Di lain sisi Meskipun John terlihat tangguh dan sigap Tapi sebenarnya dia mengalami depresi Bahkan kecanduan obat terlarang yang disebut neuroin Karena putranya bernama Sean yang berumur 6 tahun Telah diculik dan tidak pernah ditemukan Sedangkan istrinya Lara telah pergi meninggalkannya Begitu saja Di scene ini kita bisa lihat betapa canggihnya teknologi dunia lur Mobil gak perlu disetirlah Bahkan jalannya bisa vertikal dong Semua serba digital dan otomatis Dan John selalu melihat video putranya Sean tiap malam Menggunakan sebuah alat yang memunculkan gambar Secara 3D proyeksi Juga video istrinya Lara Hai Daddy Teach me how to run faster I love you Daddy John put the camera down Look I'm already for bed Camera down or you're not getting anything tonight Keesokan harinya di kantor Direktur pre-crime bernama Lamar Menemui John Dan mengatakan bahwa ada agen FBI Yaitu Danny Yang diutus oleh Departemen Kehakiman Untuk menyeliki di operasi pre-crime Apakah ada kekurangan Kesalahan Atau kecacatan di seluruh sistemnya Danny meragukan cara kerja Ketiga pre-cocks yang meramal pembunuhan masa depan Karena mungkin saja bisa salah Dan sebenarnya pembunuhan tidak akan terjadi John dan wakilnya yaitu Fletcher Pun menjelaskan bagaimana sistem kerja di sana Dan tidak mungkin bagi pre-cocks Untuk salah meramal pembunuhan di masa depan Saat John berada sendirian di area pre-cocks Tiba-tiba salah satu pre-cocks Bernama Agatha bangkit memeluk John Dan dia mengatakan Bisakah kau lihat Sambil nunjuk-nunjuk visual gitu lor Tak lama kemudian operator pre-cocks pun datang Dan John memberitahu jika Agatha tiba-tiba menariknya Juga berbicara kepadanya Mas-mas operator pun mengatakan Tidak mungkinlah pre-cocks menyadari keberadaan mereka Karena 24 jam pre-cocks selalu berada di ambang kesadaran Setelah itu John pun pergi ke departemen pertahanan Atau gampangnya penjara lah ya lur Dia menemui penjaga di sana Dan memintanya mencari video pembunuhan Yang sama persis dengan apa yang ditunjukkan oleh pre-cocks Agatha Setelah ditemukan Ternyata itu adalah kasus pembunuhan yang sudah lumayan lama Dimana pembunuhnya adalah seorang pria tanpa identitas Dan calon korbannya yang selamat adalah wanita bernama Anna Lively Pak penjaga pun menunjukkan seluruh tahanan di sana Yang wow sangat banyak lur Calon-calon pembunuh yang ditangkap Dan sangat canggih itu penjaranya Napi-napi dibuat tidak sadar Dan disusun bertingkat biar hemat space ya kan Lengkap dengan video pembunuhan yang dilakukannya masing-masing Usut punya usut Identitas pria ini tidak bisa dilacak Bahkan menggunakan alat khusus pendeteksi mata Karena dia telah mengganti bola matanya Untuk mengelabui polisi Dan anehnya lur Ketika ramalan tentang pembunuhan itu dicari Ramalan dari dua prikoks memang ada Tapi ramalan dari prikoks Agatha Tidak ditemukan Selain itu calon korban yang selamat yaitu Anna Dinyatakan menghilang gak tau kemana John yang curiga dengan kasus tersebut pun Akhirnya mengkopi data-datanya Untuk diteliti lebih jauh John pun melaporkan kejanggalan kasus tersebut Kepada atasannya Direktur Lamar Bahwa ramalan prikoks Agatha telah menghilang Yang bukan hanya ada di kasus Anna Tapi juga di belasan kasus lainnya Lamar pun juga bingung mengetahui fakta tersebut Dan dia hanya mengatakan bahwa John harus menjaga keadilan di prekripe Agar tidak diambil alih oleh siapapun Yang ingin merusak keadilan Dan atau ingin melakukan kejahatan Dengan cara membubarkan prekripe Di lain sisi Diny diam-diam menyusup ke rumah John Dan menemukan obat-obatan Neuroin Tak lama setelah itu ada pembunuhan yang akan terjadi Setelah sekian lamanya Tidak ada pembunuhan berencana Karena orang-orang takut dengan prekripe Baru kali ini terjadi kembali lor Dan bola yang keluar berwarna coklat Bukan merah ya kan Calon korban bernama Leo Crowe Yang ditembak di lantai 10 Dan terlempar ke luar jendela Setelah John menganalisis visual pembunuhannya Terlihat ada mbah-mbah nyebat yang tertawa Ruangan dengan nomor 6 atau 9 Seseorang yang memakai kacamata di luar jendela Dan betapa terkejauhnya John Ketika melihat sang pembunuh Yang ternyata dirinya sendiri naluk Kita mempunyai pembunuh tersebut Bawa pembunuh di luar jendela She's laughing 9 6 You're not gonna kill me Goodbye Nggak pake besok-besok Saat itu juga John yang bingung dan panik pun Akan segera kabur dari kantor Dia menyeting jam sesuai waktu pembunuhan yang dilakukannya Yaitu 36 jam lagi Lalu saat di lift Danny pun sempat mendatanginya Dan menunjukkan obat nyuroin yang ditemukan di rumahnya Dan karena kepemilikan barang terlarang John bisa dipecat juga di penjara selama 6 bulan Tapi John nggak peduli itu semua Dia pun segera pergi dari sana Dan menelpon lamar Bahwa dirinya telah dijebak John yakin dalang yang melakukan ini semua adalah Danny Yang menduga entah bagaimana caranya Danny telah memanipulasi visual pembunuhan yang dikeluarkan oleh Pricox Bahkan John sendiri tidak tahu siapa itu Leo Crow yang akan dibunuhnya Lalu tiba-tiba Sistem mobil John berubah otomatis Dimana semua pintu terkunci dan mobil pun putar balik menuju ke arah kantor Jelas karena John tidak mau tertangkap Dia pun berusaha kabur dengan menjebol jendela mobil Di lain tempat Danny mendatangi kediaman lamar Dan mewanti-wanti agar lamar tidak melindungi atau berkonspirasi dengan John Karena bagaimanapun John adalah seorang pecandu Dan sekarang dia telah menjadi tersangka Danny beserta Fletcher dan Jet pun diizinkan lamar untuk menangkap John Namun jangan melukainya sedikitpun Setibanya di kantor mereka menemukan John yang terdeteksi dari alat scanning mata di sebuah kereta Danny pun segera memerintahkan unit kepolisian untuk menyergap John di stasiun-stasiun Dan pemberhentian Bukan hanya itu tapi koran-koran yang juga sudah serba digital Berubah menjadi berita darurat Bahwa John sebagai pemimpin pre-crime telah menjadi buronan Wah gila sih canggih banget ya John pun langsung kabur ketika kereta berhenti Namun Fletcher beserta tim yang dulu menjadi bawahannya Datang menyergap menggunakan jetpack lure John pun diperingatkan untuk jangan kabur lagi Tapi off trust John akhirnya terpaksa melawan teman-temannya sendiri Setelah berhasil menghalau unit kepolisian Kini giliran Danny dan timnya yang mengejar John pun masuk ke sebuah pabrik pembuatan mobil agar bisa bersembunyi Lalu menyerang mereka satu persatu Duel pun akhirnya terjadi antara John dan Danny Sampai akhirnya John hampir aja itu mati di dalam mobil karena alat-alat pabrik Namun ajaibnya dia masih hidup Bahkan bisa kabur menggunakan mobil yang baru jadi tersebut Wow amazing Dari sana John langsung menuju rumah dokter Iris Seseorang yang telah menciptakan sistem perikoks Terlihat betapa canggihnya rumah bu Iris Bahkan gak perlu pake security atau anjing Cukup dengan tanaman rambat hibrida yang sudah dia kembangkan Dimana sedikit goresan saja sudah mematikan Untungnya bu Iris pun langsung memberikan obat penawar teh tongji sebelum John koit Setelah mendingan Iris pun menjelaskan bagaimana awal mula perikoks bisa muncul Ternyata lur mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus Yang mengalami kerusakan otak sejak lahir dari para orang tua pecandu nyuroin Awalnya Iris berusaha untuk menyembuhkan mereka karena entah bagaimana Anak-anak ini selalu bermimpi buruk tentang suatu pembunuhan Yang ternyata pembunuhan itulah kok beneran terjadi ya kan Dari sekian banyak anak-anak hanya tiga yang berhasil diselamatkan Namun dengan kejinya pemerintah malah memanfaatkan ketiga anak tersebut Untuk dijadikan alat meramal masa depan pembunuhan gitu lur ceritanya Iris pun lanjut menjelaskan bahwa 99% ketiga perikoks meramal masa depan yang sama dan pasti akan terjadi Namun sesekali ada satu perikoks yang paling kuat yaitu Agatha Memiliki ramalan yang berbeda yang disebut laporan minoritas Jika laporan minoritas terjadi maka ramalan dari Agatha tersebut langsung dihancurkan Karena pemerintah pasti ingin pre-crime menjadi sistem peradilan yang absolut Tanpa kesalahan sedikitpun tanpa kecacatan sedikitpun Agar masyarakat tidak meragukannya ya kan Itulah kenapa ada ramalan-ramalan Agatha yang hilang di beberapa kasus termasuk kasusnya si Anne Dan bisa jadi di kasus pembunuhan John saat ini Agatha memiliki ramalan alternatif yang lainnya Maka dari itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh John adalah mendownload laporan minoritas Agatha yang belum dihancurkan Yaitu di dalam pikiran Agatha sendiri Puanjang ya lor penjelasannya Kalau belum paham ya semoga paham lah ya Tapi kalau belum coba diulangin lagi aja Untuk menghindari kamera pemindai mata yang ada dimana-mana John pun mendatangi dokter bedah senemunya di pinggir jalan untuk mengganti bola matanya Setelah operasi selesai John tidak diperbolehkan membuka perban selama 12 jam lamanya Pak dokter juga memberikan sebuah alat yang mungkin saja berguna Yaitu suntikan yang mampu membuat wajah lumpuh atau berantakan sementara selama 30 menit Jadi tidak ada siapapun yang bisa mengenali John ya kan Selain itu John minta bola matanya yang asli tetap disimpan Ketika John tidur sambil menunggu waktu 12 jam Dia bermimpi hari dimana putranya Sean menghilang begitu saja Saat itu John dan Sean sedang berenang di tempat yang sangat-sangat ramai Mereka main tahan-tahanan nafas Dan ketika giliran John Tiba-tiba Sean sudah menghilang Sementara itu di Departemen Kepolisian Danny mengerahkan tim untuk mencari keberadaan John yang kemungkinan bersembunyi di pinggiran kota Sedangkan Danny sendiri silaturahmi ke rumah Lara Istri John yang telah meninggalkannya Lara mengaku sudah jarang bicara dengan John Dan Lara meninggalkannya karena setiap melihat John Dia selalu teringat dengan putra mereka yaitu Sean Tak lama kemudian setelah muter-muter di setiap rusun pinggiran kota Sampailah unit kepolisian di rusun tempat John berada Robot laba-laba pemindai mata pun langsung dikerahkan Untuk memindai seluruh penghuni di sana John pun kebingungan karena matanya masih diperban Namun dengan cerdiknya agar suhu panasnya tidak terdeteksi Dia pun masuk ke dalam bathtub yang sudah diisi dengan es batu Tapi yaa gak sengaja nafas sedikit saja gelembung keluar ke permukaan lor Robot laba-laba bisa mendeteksi panasnya dong Mau gak mau meskipun waktu perban dibuka masih 6 jam lagi John pun nekat membuka salah satu matanya untuk dipindai Agar tim kepolisian tidak curiga dan mengecek ke kamarnya Setelah perban dibuka karena waktu pembunuhan tinggal beberapa jam lagi John langsung otw ke departemen kepolisian Lalu dia menggunakan suntikan perusak wajah agar bisa menyelinap masuk tanpa diketahui Dan juga menggunakan mata aslinya yang masih disimpan Untuk bisa lolos akses keamanan Mana hampir jatuh semua lagi itu dua matanya Untung aja satu mata masih ketangkep lor John masuk melalui pintu basement tepat di bawah area precox Dia menemui mas-mas operator Dan untungnya dia bisa diajak bekerja sama karena respect dengan John John pun meminta operator untuk segera mencari visual pembunuhan Leo Crew Namun tak lama kemudian Danny beserta timnya datang Dan akhirnya John pun mau gak mau langsung menculik Agatha Lalu kabur melalui lubang darurat Tanpa adanya Agatha yang memiliki kemampuan paling kuat lor Maka dua precox tidak akan bisa berfungsi untuk meramal Waktu pembunuhan pun kurang 51 menit lagi Dan mereka harus segera mencari tahu Dimanakah lokasi pembunuhan tersebut Sementara itu setelah mencolong pakaian untuk dipakai Agatha John pun pergi menemui mas-mas teknisi Yang membuat peralatan pendukung pre-crime Untuk meretas pikiran Agatha Demi mendapatkan informasi tentang pembunuhan Leo Crew Namun ternyata lor Tidak ada laporan minoritas yang terjadi Semuanya sama persis Yang mana artinya pembunuhan John kepada Leo Crew Pasti akan terjadi Lalu Agatha pun lagi-lagi mengatakan hal yang sama Yaitu bisakah kau lihat Sambil menunjukkan video pembunuhan Anna John pun akhirnya sadar Bahwa Agatha ingin dirinya melihat Siapakah pembunuh Anna sebenarnya Kepolisian yang sudah tahu Tujuan John berikutnya adalah Mas-mas teknisi pun akhirnya menyerbu ke sana John pun lagi-lagi kabur dengan membawa Agatha Dan ternyata Agatha bukan hanya bisa melihat Masa depan pembunuhan Tapi masa depan apapun Agatha mengarahkan John belok kemana Ngambil barang-barang apa Berhenti lanjut jalan Belok-belok-belok-belok Agar mereka bisa lolos dari kejaran polisi Kayak gini lor 12 menit lagi pembunuhan akan terjadi Dan ternyata John sudah berada sangat dekat dengan TKP Karena terlihat mas-mas berkacamata persis seperti di visual Yang ternyata adalah iklan dong Astagfirullah memang kirain orang beneran ya kan John pun langsung masuk ke salah satu hotel di dekat sana Dan menemukan daftar penginap yang salah satunya adalah Leo Crow Agatha pun memintanya segera pergi dari sana Namun John akan tetap menemui Leo Crow untuk menguji takdirnya Karena John yakin dia tidak akan mungkin membunuh Leo Crow begitu saja Apalagi John tidak mengenalnya sama sekali Di lobi hotel juga terlihat mbah-mbah nyebat sesuai visual Dan John pun segera menuju kamar Leo Crow Yaitu di kamar 1006 Lalu betapa terkejoetnya John dengan apa yang dia lihat Di dalam kamar Leo Crow Apa nggak ngamuk ya kan Dengan tatapan penuh amarah dendam John berjanji akan membunuh Leo Crow Tak lama kemudian Leo Crow pun datang Dan nggak pakai babi Bu John langsung menghajarnya berkali-kali Dan bertanya dimanakah putranya berada Dengan santenya Leo Crow menjawab jika Sean telah dibunuhnya Dengan cara ditenggelamkan berkali-kali Mendengar itu perasaan John pun campur aduk Dia menangis mengetahui nasib putranya Dan akhirnya benar-benar akan membunuh Leo Crow Tapi yang terjadi Plot twist lagi ya kan Leo Crow mengalami kebangkrutan Dijanjikan oleh seseorang misterius lewat telepon Jika hidup keluarganya akan terjamin Asalkan dia mau berpura-pura sebagai pembunuh Sean Dan ditembak mati oleh John Termasuk semua foto-foto di kasurnya Lure adalah foto-foto palsu yang telah disiapkan Mendengar itu John pun terkejut Dan bertanya siapakah orang yang menyuruhnya Tapi Leo Crow memang tidak tahu siapa orang yang menyuruhnya Lalu dia pun memaksa John untuk tetap menembak dirinya Dan yang terjadi Ya pembunuhan tetap terjadi dengan cara dan waktu yang berbeda Tak lama kemudian Danny Fletcher beserta tim pun datang menginvestigasi Dan merasa janggal karena enggak mungkin seorang pembunuh anak Membeberkan semua foto-foto korbannya begitu saja diranjang ya kan Setelah dicari tahu lebih lanjut Danny mengetahui bahwa John sempat mencari tahu kasus pembunuhan Anna Dia pun menemukan kejanggalan Dan melaporkannya pada Pak Direktur Pre-Crime yaitu Lamar Dimana ada perbedaan antara apa yang dilihat oleh Agatha Dengan kedua perikok lainnya Apa bedanya lor Dari riak air saat pembunuhan terjadi Kedua perikok melihat riak air dari kanan ke kiri Sedangkan Agatha melihat dari kiri ke kanan Yang artinya lor Pembunuhan terjadi pada dua waktu yang berbeda Danny yang memang sangat cerdas pun menyimpulkan Bahwa pembunuh sebenarnya telah membayar seseorang untuk membunuhin Seperti gelandangan atau pecandu yang tak punya apa-apa Lalu pre-crime pun mencegah pembunuhan tersebut Si pelaku palsu akhirnya ditangkap dan dipenjara Namun di saat yang bersamaan Pelaku sebenarnya melakukan pembunuhan dengan cara yang sama Memakai pakaian yang sama persis seperti di visual Seakan-akan itu adalah pembunuhan yang sama lor Padahal enggak ya kan Tentunya pelaku tersebut adalah petinggi di pre-crime Karena dia bisa mengetahui cara kerja perikok Juga memiliki akses untuk melihat ramalan tersebut Belum selesai Danny menjelaskan Tiba-tiba Pak Lamar mengatakan Jika saat ini karena perikok Agatha sedang diculik Maka dua perikok saja tidak akan bisa meramal pembunuhan Dan yang terjadi Betul sekali lor Sang direktur pre-crime yaitu Lamar sendirilah pelaku pembunuhan Anna Pria yang dipenjara adalah pelaku palsu Sedangkan Anna bukan menghilang Tapi dia memang sudah dibunuh oleh Lamar Dengan cara yang tadi sudah tak jelaskan ya kan Apakah motif Lamar sebenarnya Kita kancutkan dulu saja ceritanya Kalau pusing pause dulu Ngopi dulu Nyebat dulu Baru lanjut lagi lor ya oke Setelah itu Lara pun menelpon Lamar Untuk memberitahu bahwa John beserta Agatha baru sampai di rumahnya Dan Lara meminta bantuan Lamar Untuk melindungi suaminya John Loh mbak sebuah kesalahan besar mbak Lara Setelah Agatha diistirahatkan di kamar John pun ngobrol ngalor ngidul dengan istrinya Lara Sampai akhirnya dia teringat jika namanya muncul sebagai pelaku pembunuhan Tepat ketika dia menyekidili kasus pembunuhan Anna Yang artinya orang yang menjebak John Memiliki keterkaitan dengan kasus Anna John pun langsung mendatangi Agatha di kamar yang sedang termendung Dan Agatha mengatakan bahwa Anna adalah ibu kandungnya Lalu tiba-tiba datanglah unit kepolisian yang mengepung atas perintah Lamar Dan langsung mengamankan John juga Agatha Agatha akan dikembalikan ke tempat perikok Sedangkan John dipenjara atas pembunuhan Leo Crow dan juga Danny lor Karena ternyata pistol yang dipakai oleh Lamar untuk membunuh Danny Adalah pistol milik John Udah tua pembunuh tukang fitnah lagi Setelah itu Lara pun silaturahmi ke rumah Lamar Dan Lamar mengatakan maaf ya neng John harus dipenjara neng Seenggaknya kamu bisa lega pembunuh putramu sudah ditemukan oleh John Lalu tiba-tiba Anna pun bertanya siapakah Anna Lively Karena sebelum John ditangkap Lara sempat diberitahu bahwa suaminya itu dijebak Karena mengetahui sesuatu tentang kasus Anna Begitu pula dengan Leo Crow yang hanya berpura-pura sebagai pembunuh Sean Lara mengatakan bahwa alasan John bergabung dengan pre-crime Karena dia tidak ingin ada yang mengalami nasib sama seperti dirinya Yang telah kehilangan anak Sampai akhirnya Lamar pun keceplosan ngomong Bahwa dia akan memeriksa lagi kasus Anna Lively yang telah tewas tenggelam Mendengar itu Lara pun hanya terdiam Karena dia belum menyebutkan jika Anna tewas tenggelam Dan dia sudah tahu pasti jika Lamarlah dalang di balik ini semua Untungnya tepat ketika Lamar akan membunuh Lara Bu sekretaris datang dan meminta Lamar segera menghadiri konferensi pers Jelas Lara yang curiga pun akan mengusut lebih lanjut Demi keadilan suaminya Dia mendatangi penjara dengan menggunakan akses dari bola mata John Dan menodongkan pistol kemas-mas penjaga Agar bisa membebaskan John Sementara itu Lamar menghadiri konferensi pers Sekaligus penghargaan untuk dirinya yang telah menjabat sebagai direktur pre-crime Lalu tak lama kemudian Lamar mendapat telpon yang ternyata itu dari John John pun menjelaskan apakah motif Lamar Sampai-sampai dia tega membunuh Anna dan memanipulasinya Sementara itu Lara meminta bantuan sahabat sekaligus rekan John yang bisa dipercaya Yaitu Jet Untuk menampilkan visual pembunuhan Anna yang sebenarnya di acara konferensi pers Jadi gini lor Anna adalah seorang wanita pecandu obat nyuroin Dia memberikan putrinya Agatha ke pemerintah Dan selang beberapa lama saat Agatha sudah menjadi pre-crime Dilalah Anna sudah sembuh dari kecanduannya Dan ingin membawa pulang putrinya Agatha kembali Tentunya Lamar tidak ingin kehilangan Agatha ya kan Karena dia adalah pre-crime terkuat dan pre-crime tidak akan bisa berjalan tanpa adanya Agatha Itulah alasan kenapa Lamar akhirnya tega membunuh Anna dengan mengakali sistem pre-crime Anna dipancing ke sebuah danau dengan alasan akan dipertemukan dengan putrinya kembali Lalu sesuai rencana tepat ketika pembunuh bayaran ditangkap oleh kepolisian Lamar pun datang berpura-pura akan membantu Anna Namun dia membunuhnya dengan cara yang sama seperti visual yang dimunculkan pre-crime Seakan-akan itu adalah ramalan yang sama seperti si pelaku palsu Gila sangat-sangat berengkes dan kriminil bukan? Masalahnya adalah tanpa Agatha tidak ada pre-crime Jadi sekarang Anda harus menghilangkan Anne Lively Anda harus menghubungkannya Begitu publik mengetahui fakta tersebut Lawar eh lawar Lamar yang awalnya dipuja-puja disanjung-sanjung Sekarang namanya telah hancur Sementara itu di ruang pre-crime Muncullah bola merah atau pembunuhan spontan Dimana jelas Lamar yang sangat murka pun akan membunuh John saat itu juga Dan dari visual terlihat Lamar yang berhasil menembak mati John di salah satu balkon gedung John mengatakan bahwa putranya Sean mungkin telah dibunuh orang lain entah oleh siapa Dan trauma tersebutlah yang dimanfaatkan Lamar untuk menjebaknya Mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah balkon gedung Dan sebelum ditembak John mengatakan dilema yang akan terjadi Jika Lamar tidak membunuh John Maka pre-coc dinyatakan salah dan pre-crime pun akan dibubarkan Namun jika Lamar membunuh John Lamar akan dipenjara seumur hidup Tapi itu membuktikan ramalan pre-coc selalu benar Dan pre-crime akan tetap bertahan John pun menantang Lamar untuk memutuskan pilihannya Situasi pun begitu tegang sampai akhirnya Itulah akhir dari kehidupan Lamar Dia lebih memilih untuk menembak dirinya sendiri Tak lama setelah insiden tersebut Pre-crime pun akhirnya dihentikan Dan semua tahanan telah diampuni juga dibebaskan Kini polisi akan bertugas secara normal seperti biasanya Sementara John dan Lara akhirnya sudah rujuk kembali Bahkan Lara telah mengandung Lalu bagaimanakah nasib ketiga pre-coc Mereka telah dipindahkan ke sebuah lokasi yang dirahasiakan Tempat yang bisa membuat mereka hidup dengan tenang Setiap penjagaan telah dipindahkan dan dihentikan Dan tahun 2054 Perperimu 6 tahun pre-crime dihentikan Agatha dan twins Terus dihentikan ke lokasi lain Di tempat yang bisa mereka hidup dengan selamat Buyer emang edan Film karapan om Steven Spielberg satu ini lor Seru banget sumpah Apalagi kalau kalian lihat fullnya lor Tidak semua teknologi itu baik ya kan Sebagian ada yang menjerumuskan dan berbahaya Seperti dunia kita sekarang ini Yang membuat privasi terasa semakin menyempit Menipis dan bisa disalahgunakan Hati-hati ya lor ya Semoga kalian bisa mudeng sama alur tadi ya lor Sudah tak buat sedetail dan semudah mungkin Masih ada yang belum subscribe Emang kebangetan anda emang lor ya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton